Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Screenshot merupakan salah satu cara untuk kita membuat gambar yang akan kita screenshot atau kita tampilkan dan tergantung kebutuhan kita Kalau misalkan ingin berjualan online terus minta tanda bukti kita bisa dengan mudah yaitu dengan melakukan screenshot Nah mengenai screenshot ini di meja saya sekarang ada empat buah handphone yaitu yang pertama handphone Samsung Galaxy V Terus ada Lenovo K4 Note Terus ada yang terbaru yaitu Samsung A11 Kemudian handphone saya sendiri yaitu Oppo A92 Nah di tutorial kali ini saya akan memberi tahu kalian bagaimana caranya untuk melakukan screenshot Karena di tiap handphone ini dan di tipe handphone ini ternyata ada berbagai macam cara yang berbeda-beda tentunya Oke kalau misalkan kalian ingin tahu jangan lupa subscribe terlebih dahulu channel Fendi Haris untuk mengembangkan channel ini Dan kalian nyalakan loncengnya juga untuk mendapatkan memberitahuan mengenai tutorial terus review opini Dan banyak lagi oke kalau misalkan sudah selesai gimana sih caranya kalau misalkan kita melakukan screenshot yang pertama pada Samsung Galaxy V Itu sebenarnya caranya mudah sekali yaitu disini ada tombol tombol power bagian kanan terus di bagian depan sini juga ada tombol untuk menu Nah gimana caranya untuk melakukan screenshot Caranya yaitu dengan menekan secara bersama-sama tombol power sama tombol menu ini Yaitu sekali tekan saja Oke dan screenshot otomatis akan masuk pada galeri dan bentuknya seperti ini Oke untuk itu cara pada Galaxy V tersebut Terus bagaimana kalau misalkan pada Lenovo Lenovo K4 Note ini Caranya itu cukup berbeda Disini tidak menekan tombol power atau tombol navigasi plus dan minus pada sound ini yang disebelah kiri Namun caranya adalah kita scroll dari atas kemudian disini ada pilihan screenshot Nah itu baru screenshot Oke kita ambil contohnya Nah misalkan kita mau screenshot halaman WA ini Nah di bagian ini kalau misalkan sudah ditekan itu akan menampilkan seperti ini dan kelebihannya juga bisa mengatur panjangnya berapa lebarnya berapa tingginya berapa Terus di bagian kiri juga ada bacaan screenshot Oke kalau misalkan sudah selesai tekan kentang pada kanan atas dan sudah deh Ya itu pada tutorial untuk screenshot pada Lenovo K4 Note ini Nah bagaimana kalau misalkan pada HP terbaru yaitu Samsung A11 Ini adalah screenshot yang banyak dicari akhir-akhir ini yaitu pada Samsung A11 Caranya adalah dengan menekan tombol power kemudian navigasi yang di bawah Namun ini bukan ditekan cukup ditekan sekali saja bukan dengan cara yang lama Caranya adalah seperti ini Nah jadi otomatis dia akan melakukan screenshot dengan sendirinya dan bentuknya seperti ini Oke cukup mudah sekali untuk Samsung ini Terus bagaimana kalau misalkan pada Oppo A92 Caranya juga cukup mudah sekali yaitu dengan memanfaatkan tombol power Kemudian disini bagian kirinya juga ada tombol navigasi plus sama minus Kita caranya menggunakannya yaitu dengan menekan tombol power kemudian tombol yang kebawah Bukan sekali klik tapi agak lama caranya seperti ini Nah dan hasilnya seperti ini Ya itu dia Jadi sebenarnya sangat mudah sekali kalau misalkan kita itu mencari tahu seperti di internet sudah banyak di YouTube Nah di tutorial kali ini dari berbagai macam HP ini sudah saya kasih tutorialnya Nah buat kalian yang ingin mengetahui banyak lagi tentang tutorial terus review aplikasi Terus opini dan juga banyak sekali informasi yang bermanfaat Maka silahkan jangan ragu-ragu untuk menekan tombol subscribe di bawah ini Dan nyalakan loncengnya sekarang juga Salam sehat salam sejahtera Saya pendiharis undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!